Hai Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi ya channel saya Windas Tiana di video kali ini kita mau masak lagi dan disini kita mau bikin bakso kuah yang enak banget ya yuk ikutin video ini ya teman-teman musik 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 dan ini udah ada bahan-bahannya ya buat bikin bakso disini ada bakso nih ya ada basuh kecil ada basuh gede dan sedengnya ya untuk basuh gedenya ini ada isian tetelan ya sama cabai seperti ini nih ini gede isinya cabai sama tetelan ya teman-teman ini untuk sambalnya kita ada cabai sama bawang putih aja nanti kita rebus ya teman-teman ini untuk bumbu kuahnya ada gula pasir, garam, ladaku bumbu bakso ya yang 500an ini, bawang putih, bawang merah, seledri sama daun bawang ya ini ada bawang goreng sedikit disini ada cesim ada mie dan bihun ya teman-teman ini praktis banget simple banget ikutin video ini ya teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe yuk mari kita buat ya buat teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe disini saya goreng dulu ya untuk bumbunya yang di haluskan nanti tadi bawang putih bawang merah ini ini untuk bawang gorengnya ya karena tadi saya beli tapi belum dianterin jadi kita bikin aja sedikit bawang gorengnya dan untuk yang di haluskan disini ada bawang putih bawang merah garam dan padaku ya teman-teman ini praktis banget simple banget dan ngulaknya jadi enak ya teman-teman karena udah digoreng kita haluskan seperti ini ini saya udah didihin air buat bikin kuah bakso nya ya teman-teman ini kita halusin seperti ini kita masukkan ke kuahnya ya ini air yang udah mendidih kita masukkan bumbunya ini kita tambahkan gula pasir dan garam ya teman-teman kita tambahkan juga bumbu kuah bakso ya ini tuh 500an ya teman-teman ini saya baru tambahin 1 ya nanti kita tambahin lagi 1 saya pakai 2 disini kita masukkan baksonya ini bakso besar bakso sedang dan bakso kecil ya semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua kalau kalian yang punya tetelan atau tulangan ayam bisa dicampur ke kuahnya ya teman-teman tambah gurih disini sebelah saya masak bihunnya ini ya direbus aja bihun seperti ini kita angkat terus kita gantian sama mie nya ya ini disini lagi ujun ya teman-teman jadi cocok banget bikin bakso seperti ini buat anget-anget ya bakso ala-ala rumah sederhana aja ya teman-teman dan sekarang kita masukkan cesimnya kita rebus seperti ini ya itu praktis banget untuk cesim mie dan bihunnya tinggal direbus-rebus aja ya teman-teman untuk sambolnya nanti kita rebus juga seperti ini udah kita masukkan aja cabai sama bawang putih ya karena bakso yang besar itu udah pedes ya teman-teman jadi kita pakainya sedikit aja nih ya kita haluskan setelah direbus seperti ini tadi dikasih garam sedikit ya teman-teman udah jadi sekarang kita ke baksonya nih ya udah mendidik seperti ini ini mantep banget ya hujan-hujan makan bakso kita masukkan seledri dan daun bawang ya buat bikin wangi dan seger gitu ya teman-teman buat teman-teman semua semoga resep ini bermanfaat ya buat kalian buat teman-teman bagaimana kabarnya semoga teman-teman semua sehat selalu banyak rezeki ya amin ini ya bakso nya mantep banget ini yang gede itu isi tetelan sama cabai ya jadi udah pedes ini untuk bakso nya beli ya teman-teman ini bakso rumahan gitu semoga resep ini bermanfaat ya buat teman-teman semua jadi bisa bikin bakso di rumah ya kita disini kita masukkan bumbu bakso nya ini tuh 500an ya teman-teman yang sesetan itu kita pakai 2 jadi udah gak usah pakai rohiko lagi ya kita aduk merata seperti ini nih ya mantep banget buat teman-teman yang baru hadir di channel saya jangan lupa ya nyalakan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video saya selanjutnya ya nih mantep banget bakso nya apalagi cuacanya lagi hujan seperti ini anget banget ya teman-teman ini udah mateng semuanya ini bakso nya udah mateng ya nih ada mie bihun cesim dan sambal bawang goreng daun bawang dan kecap sama saus ya teman-teman nih ya praktis banget simpel banget bisa bikin bakso di rumah semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yuk sekarang kita racik ya bikin bakso nya kita tambahkan mie bihun nih ya seperti ini kita tambahkan cesim daun bawang juga seperti ini ya terus nanti kita tinggal siram sama bakso nya yang panas banget mantep banget ya teman-teman nih ya bakso nya udah dipanasin lagi nih ya kita siram ih mantep banget teman-teman boleh dicoba ya resep ini semoga bermanfaat buat kalian semua ya bakso rumahan lah sederhana aja ya buat seger-seger waktu hujan mantep banget ini saya bikin sore-sore ya teman-teman jadi bikinnya dikit juga nih tambahin kuahnya mantep banget ini bakso yang gedenya juga udah bedes ya teman-teman kita tambahkan bawang gorengnya sambal sama kecap panis ya mantep banget nih teman-teman yuk mari makan ini udah jadi yuk ini saya mau makan sama suami yuk teman-teman kita makan bareng ya buat teman-teman semua terima kasih yang udah nonton video ini semoga bermanfaat ya buat kalian semua ditambah kerupuk enak banget ya apalagi cuacinya lagi hujan seperti ini yang baru hadir jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya ya biar kalian gak ketinggalan video saya selanjutnya selanjutnya semoga bermanfaat ya teman-teman ini ya untuk bakso besarnya dalamnya tuh dari tetelan sama cabai jadi pedes mantep ya teman-teman yuk mari kita makan ya teman-teman kita makan bareng ya ini ya disini lagi hujan ini ya jadi cocok banget sama bikin bakso ya jadi anget-anget ya nih disini lagi hujan disitu hujan gak teman-teman oke teman-teman sampai disini aja ya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like komen subscribe semoga video saya selalu bermanfaat buat teman-teman semua buat teman-teman semua semoga sehat selalu banyak rezeki ya amin sampai disini aja dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye see you next video see you next video